Oh my god, ya Allah Di Malaysia kemudahan demi kemudahan diberikan Walaupun itu bukan orang tempatan Tapi di Indonesia guys ya Kalau salah sedikit ya, hilang sedikit Dah susah-susah-susah kita nak cari Susah kita nak uruskan macam itu Kok bisa, kok bisa gitu ya guys ya Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Ya guys ya, perbedaan-perbedaan Antara pajak di Indonesia dan Malaysia lagi Nah kemarin itu rame juga Tapi di sini guys ada sebuah hal yang memang patut teman-teman ketahui Di bawasannya di Malaysia lebih mudah Tapi di Indonesia itu agak susah gitu Apa ini ya kan? Nah di sini akan di-share oleh Petro Channel guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita simak videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sobat youtube Juga kawan TKI Berjumpa lagi dengan Petro Channel Dan untuk kali ini Saya membahas tentang perbedaan Pacakmonter antara Malaysia dan Indonesia Oke Tapi sebelum kita lanjut tentang pembahasan perbedaan Pacakmonter antara Malaysia dan Indonesia Jangan lupa ya loh Like, komen, juga subscribe Semoga saya tambah semangat Untuk konten-konten yang bermanfaat Sebenarnya Motor Malaysia dan Indonesia itu Tersama saja Cuma yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah pajak Dan pajak antara Motor Malaysia dan Indonesia itu Benar-benar berbeda Dan untuk bentuk STNK untuk Malaysia sini Cuma Begini saja Kecil Dan kalau Indonesia Serupa yang di atas ini Dan untuk di Malaysia sini Untuk kapasitas Motor di bawah 150 cc Untuk STNK Hanya Dua ringgit saja Ini Cuma dua ringgit Untuk ini Dua ringgit saja Cuma Upah apa? Upah cetak lah Jadi untuk motor Sekelas Jupiter M8 Kalau sini Namanya LC135 Untuk pajak disini Hanya STNK nya Dua ringgit Kalau di Indonesia Untuk sekelas Jupiter M8 Kalau tidak salah itu Untuk pajak dia 68 ribu Sampai 346 ribu Itu kalau tidak salah Tapi bedanya lagi Kalau di Malaysia sini Untuk sebuah motor Juga mobil Itu harus ada Insuran Bayar insuran macam ini Jadi sambung pajak ini Sekali bayar Insuran Ini kalau ada kehilangan Kalau ada Eksiden Itu boleh diklaim Sama Insuran Jadi untuk motor saya ini Motor Jupiter Untuk punya saya sendiri Untuk pajak per tahun Untuk bayar ini Tadi dua ringgit Sama ini Untuk total semua Kalau tidak salah itu Lupa punya saya pun Satu ratus Lapan puluh Untuk per tahun Itu motor saya sendiri Karena untuk saya ini Ya namanya pekerja Cuma TKI Jadi saya bayar insuran yang murah Berjimat sedikit Dan cara bayarnya Gimana Berhubung ini Motor saya sendiri Karena untuk Kepemilikan motor disini Kalau sudah punya SIM Sini Jadi Untuk motor Atas nama sendiri Dan bisa bayar Di Tantor pos Atau pejabat GPG langsung Dan apalagi Yang membedakan Antara pajak motor Malaysia dan Indonesia Untuk malaysia Sini Untuk per tahun Ya cuma ganti ini saja Untuk pajak motor Cuma ganti ini Tulisan saja ini Dan gak seperti di Indonesia Untuk Untuk per lima tahun Sekali harus Ganti plat Nomor Gesek nomor Angka Nomor mesin Itu gak ada Dan untuk motor Di Malaysia Platnya Hanya Seperti ini Kalau pecah Atau hilang Kita cukup beli Di Kedai Motor Itu saja Kalau di Indonesia Untuk plat Motor hilang Kita susahnya Minta ampun Harus pergi sana Pergi sini Urus sana Urus sini Dan kalau di Malaysia Ini benar-benar Senang Tinggal ganti Plat Di kedai motor Selesai Cuma itu Sudah cukup Jadi begitu banyak Perbedaan pajak motor Antara Malaysia Dan Indonesia Gak ada pajak parkir Plus-plus ini Itu harus gesek Nomor rangka Nomor mesin Ganti plat Jadi di Malaysia Jadi di Malaysia Ini benar-benar Mudah Dan senang Mungkin sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Dan cuma itu saja Pengetahuan saya Tentang pajak motor Antara Malaysia Dan Indonesia Dan bila video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Juga Subscribe Dan ikuti Video-video saya Yang sebelumnya Dan juga seterusnya Mungkin sekian dulu Dari saya Hati-hati di jalan Dan tak hati pajak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah guys Perbedaan pajak Kendaraan bermotor Di Malaysia Dan Indonesia Itu memang Sangat-sangat Jauh berbeda Kenapa bisa begitu Ya karena Memang ya Berbeda sistemnya Juga Dan Kalau dilihat 2 ringgit Saja Bahkan Ya kita Gak tahu ya Di Malaysia itu Yang 150 Atas itu Saya kita Gak tahu juga Tapi kalau disini Jupiter MX Itu sekitar itu Ya guys Kata Apa namanya Karyawan saya Karena dia punya Itu 350-an Ya 350-an Jupiter MX Sedangkan di Malaysia Itu sendiri Ya cuman 2 ringgit Itu jauh banget Bedanya Di Malaysia Insuran Kendaraan ada Dua jenis First party Atau Kooperensif Ya Jika kendaraan hilang Dicuri Boleh dapat Gantian uang Oh Macem Tuh Pajak Atau cukai Jalan Hanya RM2 Insuran Pertahunnya Makin murah Ikut usia motor Insuran Terpulang Mau Satu party Atau Tiga party Oh Macem Tuh Jadi 180 itu Pertahun Ya Itu tapi Insuransi Asuransi Jadi Ya lebih ke Apa ya Kalau ada Kehilangan Atau rusak Ataupun apa Tabrakan Dan kecelakaan Mungkin Langsung Dapat Uang Ganti Macem Itu Luas Indonesia Dan Banyak Kendaraan Berbeda Itu juga Menjadi Pertimbangan Betul Sangat Sayang di Indonesia Terlalu Banyak Upeti Kemana Itu Upetinya Nah Itu Lagi Ya Kemana Perginya Plat Mobil Indonesia Seumur Hidup Tidak Perlu Ganti Ganti Plat Seperti Indonesia Kendaraan Tidak Perlu STNK Dan BPKB Cukup Stiker Rotex Ya Di Indonesia Ribet Balik Nama SNK Dan Birokrasi Jadi Panjang Iya Kenapa Tidak Dibuat Singkat Birokrasinya Tapi Lebih Disiplin Lebih Lebih Cepat Tapi Kita Tidak Tau Juga Itu Mungkin Salah Satu Cara Pemerintah Supaya Tidak Terlalu Banyak Kecurangan Mungkin Indonesia Lebih Teliti Soal Surat Menyurat Untuk Mengantisipasi Penipuan Identitas Motor Nah Itu Betul Lebih Assalamualaikum Bosku Mantap Informasinya Salam Kenal Hongkong Nyimak Wah Dari Hongkong Sharing Yang Sangat Bermanfaat STNK Simple Tidak Perlu Lipat Masuk Dompet Ya Punya Saya Banyak Banget Panjang Segini Untuk STNK Nah Gitu Antara Pajak Di Indonesia Dan Dia Itu Mungkin Jadi Apa Namanya Jadi Pertimbangan Kita Bisa Juga Nanti Pemerintah Meniru Di Malaysia Untuk STNK Mungkin Bentuk KTP Lebih Oke Nah Itu Dulu Videonya Terima kasih Sampai Selesai Bila Selamat Tama Dibafkan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh